Selamat datang di channel Ibrani bersama saya Mas Dwi Kali ini saya akan membahas secara sekilas saja Tentang kemiripan bahasa Ibrani Ini bahasa Ibrani, tulisan Ibrani ya Dengan bahasa Arab Nah ini Arab, ini tulisan Arab ya Kedua bahasa ini mirip Bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu satu rumpun ya Dikenal dengan rumpun Semitik Nah ini gambarnya Proto-Semitik, ini bercabang menjadi East Semitik dan West Semitik Semitik Timur dan Semitik Barat Nah untuk East Semitik, ini berkembang menjadi Eplai dan Akkadian Nah kemudian bahasa Akkadian ini berkembang menjadi bahasa Assyrian dan Babylonian Nah untuk yang West Semitik, ini bercabang menjadi beberapa ya Ada yang menjadi Modern South Arabian Language Bahasa-bahasa Arab Selatan yang Modern Kemudian ada yang Ethiopian Ethiopian ini juga bercabang, ada yang Northern, ada yang Southern Ya, ada Utara, ada Selatan Kemudian untuk Central Semitik, ini bercabang lagi ya Ada Old South Arabian Language Bahasa-bahasa Arab Selatan yang lebih kuno ya Kemudian Arabic, Arab Kemudian untuk Northwest Semitik, ini ada Aramaik Kemudian Ugarit, Ugaritik Kemudian Kanaanai Nah ini Punesia, kemudian ada Hebrew atau Ibrani Ini dari sumbernya ini ya Ada juga yang menggambarkan seperti ini ya Ini dari Psiklopedia Britannia ya Untuk ini ada cabang East Semitik, Akkadian, Old Akkadian, Babel, Syria Kemudian West Semitik, ini ada Central Semitik, tapi ada Tandatanya Ada Sud Semitik, ada Tandatanya ya Ini memunculkan cabang Arab Jadi Arab itu bisa dari sini atau dari sini Kemudian untuk yang Northwest ini Yang kemudian memunculkan bahasa Ibrani ya Tapi bagaimanapun juga Tetap ini adalah satu rumpun ya Nah istilah Semitik, ini sebenarnya berasal dari Sem ya Nama Sem, Sem itu anak dari Nuh Jadi Nuh itu memperanakan Sem, Ham, dan Yakpet Nah Sem ini menurunkan orang-orang atau keturunan atau bangsa-bangsa Yang kemudian menggunakan bahasa yang satu rumpun ini, Semitik ya Nah bahasa satu rumpun ini Ibrani dan Arab ini ada Kemiripannya ya Dalam hal penulisan atau pembacaan Jadi dari Pembacaannya Atau penulisannya juga ya Dari kanan ke kiri Ini Ibrani, ini Arab Nah misalnya ini saya ambil dari ulangan 6 ayat 4 sampai 5 Ini bahasa Ibrani ya Nah untuk Arabnya Saya ambil dari Quran Surat 112 Al-Ikhlas Ini cukup terkenal ya Nah ini bahasa Arabnya ya Saya tidak terlalu pasti Hanya sedikit-sedikit belajar ya Karena saya fokus di Ibrani Tapi kira-kira begitu pembacaannya ya Ya selain pembacaan dari kanan ke kiri Kemiripannya juga Pada vokal ya Misalnya ini Bismillahirrohmanirrohim ya Nah ini ada vokal A di atas ya Vokal A ini Ini sama kayak Ibrani ini Vokal A hanya bedanya dia di bawah ya Nah kemudian Kalau yang di bawah ini Ini I ya I Nah untuk Ibrani Vokal I nya ini titik di bawah ini Ini vokal I ya Jadi vokalnya ada di atas maupun di bawah Nah untuk Ibrani kadang-kadang ada vokal yang Tidak di atas atau di bawah Tapi di samping Seperti ini ya Vokal Meodeka ya Ini U ini Ini juga U ini Ya Ini vokal O Titik di atas ya Jadi vokalnya bisa di atas di bawah Kalau Ibrani atas bawah Dan juga di samping Nah ini alfabet Arab Atau ajar Arab ya Alif Alif Batasacim Ha Kho Zal Zal Ro Zai Sin Sin Shodot To Zoh Ain Goin Pak Kof Kap Lam Mim Nun Wau Kha Lam Alif Ham Sah Ya Nah kira-kira gitu Bacanya ya Saya tidak terlalu fasih ya Nah ini kemiripannya Misalnya ini huruf pertama Alif Itu ternyata mirip Mirip huruf Alep Dalam bahasa Ibrani Kemudian Ba Ini mirip Huruf Bet ya Bet itu kadang-kadang ada titiknya Ini juga ada titiknya ya Kemudian Ta Itu mirip Tao Jim Ini mirip Bahasa Ibrani Gimel Ya Kemudian H Ini mirip Bahasa Ibrani Hat Selanjutnya Dal Ini mirip Dalet Kemudian Ro Ini mirip Res Ya Zai Ini mirip Zayin Kemudian Selanjutnya Sin Ini mirip Same Ya Untuk Sin Ini mirip Bahasa Ibrani Sin Kemudian Sod Ini mirip Huruf Ibrani Sadeh Kemudian To Ini mirip Ibrani Teh Lalu Ain Ini mirip Ibrani Ain Lalu Fa Ini mirip Ibrani Peh Kemudian Kof Ini juga Ibraninya Kof Kof Ini kof Lam Ini mirip Ibrani Lamed Kemudian Mim Ini mirip Ibraninya Mem Kemudian Nun Nah ini juga Nun Sama Wow Ini wow Wow Kemudian ini mirip Huruf E Lalu Terakhir nih Iya Ini mirip Huruf Y Jadi Mirip ya Nah Perbedaannya Kalau Arab itu Hurufnya Disambung ya Kalau Ibrani Pisah Pisah Ya Untuk Kosa katanya Juga mirip ya Misalnya Ibrani Shalom Arabnya Salam Salam itu Artinya ya Salam Atau Damai Peace Kemudian Melek Bahasa Ibrani Bahasa Arabnya Itu Malik Ya Malik itu Artinya Raja Ani Bahasa Ibrani Artinya Saya Atau Aku Bahasa Arabnya Ana Ana Itu Aku Saya Lalu Bet Ini Bait Bahasa Arab Ya Baituloh Rumah Allah Nah ini Bet Bet Elohim Rumah Allah Misalnya begitu ya Jadi Bet Rumah Ini Bait Ini rumah Nah ini Yom Yom itu Hari Bahasa Ibrani Yom Bahasa Arabnya Yom Mirip ya Nah Itu Kemiripan Bahasa Ibrani Dengan Bahasa Arab Jadi Kita Bisa Belajar Bahasa Arab Maupun Bahasa Ibrani Untuk saling Memahami Saling mengerti Ya Ini bahasa ini Sebenarnya Tidak beragama Jadi Yang Islam Boleh Belajar Bahasa Ibrani Yang Kristen Juga Boleh Belajar Bahasa Arab Karena Bahasa itu Tidak Beragama Jangan Dipilah-pilah Oke Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like And Subscribe God Bless You Sub indo by broth3rmax